Jadi selain terhadap penyakit yang diberitakan pasien, jadi mencari pendapat lain dari dokter kedua setelah pasien itu sudah menghubungi dan konsultasi dengan dokter yang pertama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga terjadinya salah diagnosis pada pasien dengan cara pertama memastikan penyakit yang diberitakan yang disuruh dengan diagnosis yang sudah tepat. Yang kedua, jatuh pemeriksaan pulang pada pasien yang memerlukan sekitar penyakit. Yang ketiga, menetapkan kandar pemberian sekitar penyakit secara kompresi. Untuk orangnya sendiri itu bisa dilakukan di rewak jalan, rewak ingat dan jauh darurat. Sedangkan petugas yang bertanggung jawab itu yang pertama sudah pasti adalah DGJP-nya. Dan yang kedua adalah perawak tangan menjauh aslah atau DGJP-nya. Untuk perangkat kerjanya adalah disini ada pemeriksaan penyakit yang disimpan dalam status pemeriksaan penyakit. Jadi semua poin yang ada itu nanti diisi dan dipahami oleh pasien, keluarga, serta ditandakani oleh DPJP, pasien dan keluarga. Jadi mungkin poinnya seperti pembahang saya sendiri ya. Saya juga belum pernah melihat. Ada lebih berbahagia, soalnya kemarin lebih terbarui, sudah meletakkan ke persen santan, belum selesai di situ. Ya, nanti tinggal tunggu tengah-tengah di sini. Terus yang ini, nah permasalahan apa saja yang memerlukan sekitar penyakit. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu kekhususan dokter tentang tindakan operasi. Biasanya itu bagian bedas atau skin ya. Ya dokter ini berbahagia, itu yang membutuhkan perubahan anatomis yang permanen. Terus yang kedua itu tentang keputusan dokter tentang pemeriksaan penyakit yang panjang yang lebih dari 2 minggu. Misalnya, kalau di dalam itu pemeriksaan ORC, kita berikan bisa kalau jelas-jelas dia ada HBTA yang positif, ya pasti. Apu untuk membaca yang positif, kita benar-benar memastikan ini benar positif atau tidak. Nah, setelah dia sudah terdiamat secisi, pasien itu harus memfungsi obat kalau hingga 6 bulan. Dan ada stigma yang lengkap pada pasien itu. Jadi itu harus satu-satu. Terus, untuk yang ketiga, keputusan dokter dalam mengaturkan penggunaan obat yang sangat mahal. Misalnya, kalau dari itu yang di dalam, waktu bagian bedam, mungkin ada kemoterapi. Di sini belum ada, terus imunisasi antibiotik yang harganya sangat mahal. Lalu yang keempat, biasanya kebiasaan dokter memberikan terlalu seri antibiotik yang berlebihan pada kasus yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya adanya infeksi virus, kita berikan antibiotik. Ini juga perlu kita lakukan pasien berhak melakukan memisahkan ketatunya terhadap pemirian antibiotik yang tidak seharusnya. Yang selanjutnya adalah keputusan dokter dalam mengaturkan pemeriksaan laboratorium dengan biaya yang sangat besar. Mungkin di sini, kalau misalkan perusahaan ke dalam, mungkin pemirsaan itu autoimun yang tidak bisa gelapkan di sini. Itu biasanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Misalnya anak, IF, atau aneh-aneh, sangat begitu. Terus, selanjutnya dokter tentang suatu penyakit yang berulang yang dijeritanya. Misalnya tifus berulang. Jadi saya ada pasien di bangsa itu, pasien berulang kali datang, penyakit yang berulang dengan dosis yang berbeda. Dan diagnosinya hanya observasi tifus berulang. Nah itu pasien akhirnya meminta untuk dihubungi. Jadi pasien berhak untuk meminta sekena kemian. Terus yang selanjutnya yang ketujuh, keputusan diagnosis dokter yang meragukan. Misalnya ada, biasanya ditandai dengan kejala sips, kejala dbd. Jadi dokter itu sebenarnya ragu. Diagosi pasien ini apa? Sehingga melulis diagnosis hanya kejala tifus atau kejala dbd. Sehingga pasien pun berhak meminta untuk sekena kemian. Terus yang ke-8. Ketika pasien di diagnosa, penyakit serius seperti kanker. Jadi kalau pasien yang menjadikan kanker, itu kan keputusan yang seperti terminase sebuah pasien ya. Jadi itu suatu keputusan yang benar-benar harus sesuatu yang luar biasa. Jadi pasien berhak juga meminta sekena kemian. Terus yang ke-9. Kemudian, keputusan pemeriksaan dan pengobatan yang tidak direkomendasikan oleh institusi kesehatan nasional dan internasional. Kalau di sini misalnya praktik antibiotika yang berlindungan dan tidak sesuai indikasi. Atau kalau di, itu juga disebutkan seperti kayak bioterapi atau apa segitu yang tidak direkomendasikan. Nah, bagaimana cara lakukan sekena kemian? Itu pertama adalah arti penawar. Jadi pasien akan melakukan pencarian sekena kemian kepada dokter yang sesuai kompetensi atau keahliannya. Jadi di sini biasanya sesama dokter yang sama tingkatannya. Misalnya dokter anak dan dokter anak. Ini di dalam dan di dalam. Atau bisa juga dokter umum ke lebih atasnya lagi. Jadi dokter umum akan punya di dalam. Ini bisa dia termasuk di kata penyian juga. Terus yang kedua, perawat akan melakukan penilaian awal terhadap pasien. Selanjutnya, pencana kemian akan dicatat dalam sekam medis. Asesmen ulang di sini. Yang pertama, perawat penanggung jawab pasuhan yang bertugas akan mengidentifikasi dan menerapkan prosedur pemberian sekena kemian. Terus pas itu pemberian sekena kemian pada pasien harus diimplementasikan. Kemudian mempersilahkan pasien untuk melakukan konsultasi dengan dokter yang diinginkan sesuai dengan penyakit dan berberian. Jadi pasien itu berhak memilih dokter yang kedua untuk dilakukan sepulsi kemian. Jadi misalnya pasien berdasarkan testimoni-testimoni dari keluarga atau dari yang lain seperti itu. Lalu yang keempat, dokter memberikan pemeriksaan dan konsultasi sesuai dengan apa yang ditandakan oleh pasien di diagnosis penyakitnya. Jadi pasien itu saat memilih dokter kedua, dia tidak boleh mengadu. Jadi saya dengan dokter ini gini-gini mengadu, tapi dia seperti datang ke dokter sejak awal lagi. Jadi peluhannya ini, pemeriksaannya ini, seperti itu. Dan dokter yang kedua boleh meminta pemeriksaan apa saja dan pemeriksaan apa saja yang telah diberikan. Lalu selanjutnya dokter dapat menganyakan pengobatan yang sebelumnya pernah diberikan atau pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pasien. Jadi dokter yang kedua tidak boleh mengadu atau istilahnya menghadiri dokter yang sebelumnya. Jadi sesama antar sejawat. Selanjutnya yang keenam, dokter menulis hasil pemeriksaan di dalam catatan rekomendasi pasien. Kemudian memberikan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan perangkat silakan pasien untuk menempuh obat yang telah diaksikan oleh dokter yang kedua. Terima kasih, cukup singkat. Terima kasih.